Benar kata Karl Marx, agama itu candunya orang Kalau orang beragama seolah-olah dia jadi gak mikir Dia jadi kemudian seolah-olah gak mau untuk maju Dan orang-orang bilang, ya dia jadinya kalau sudah orang beragama itu Dia jadi gak peduli tentang cari duit, gak peduli sama keluarganya Karena dia sudah fokus kepada Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Alhamdulillah nih, saya diundang ke rumah Ustadz Felix ya Kita bukannya lagi di pinggir pantai nih Kita lagi di santur ini ya Masya Allah, biru-biru semua Alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk ngobrol sama Ustadz Felix nih Ustadz fenomenal yang ada di dunia digital Kalau ada sudut pandang dari beliau, rame di mana-mana Atau kadang-kadang hilang di mana-mana Hilang karena dicabut ya Hilang karena dicabut Saya penasaran dari dulu, sejak kenal Ustadz nih Sebenarnya ada sedikit persamaan kita Ustadz Dulu, saya juga kalau ngeliat orang ngaji itu, saya hatersnya orang ngaji dulu Saya juga sama Ya makanya kan, hatersnya orang ngaji Orang ngaji itu saya ajak debat gitu Saya ajak challenge, sudut pandang Apa, itu berlebihan lo dalam beragama misalnya Ya harus membuka agama lo Ya, membuka agama lo gitu kan Kalau sekarang istilahnya mungkin Ngaji dikit dibilang kadrun gitu kan Pokoknya, itu saya di situ Ustadz Katanya Ustadz pun begitu Betul Walaupun di sisi yang berbeda lagi gitu Kalau saya masih ya muslim juga gitu Baratnya Nah itu kan dari sisi yang non muslim gitu Kita nggak ngebahas agama sebelum Ustadz Jadi maksudnya memang Apa namanya Sisi kebaikan yang ada di keyakinan yang berbeda Kita nggak ngebahas itunya Tapi yang menjadi pertanyaan saya Biasanya orang-orang yang memiliki pandangan itu kan Memang lebih kritis Ustadz Maksudnya lebih challenging terhadap satu fenomena Itu kepengen tahu lebih dalam Atau juga mungkin kepengen men-challenge sebuah teori misalnya Betul Nah, kenapa Ustadz akhirnya jadi mu'alaf Itu yang jadi pertanyaan saya Apanya sih di waktu Saya sempat nanya sama Ustadz Fatih Karim Ustadz bagaimana ya Ustadz Ustadz belik itu sampai akhirnya berteguk lutut gitu Dulu waktu misalnya saya ketemu orang Apa namanya yang bisa menjelaskan itu Ya mungkin saya juga akan Sama Sama gitu Awalnya gimana Ustadz? Ya, jadi pertama-tama kita harus sampaikan dulu bahwa Nggak ada yang salah pada Apa ya Curiosity ya Pada sebuah keingin tahuan Karena keingin tahuan itu justru adalah Sesuatu yang membuat manusia itu menjadi manusia Jadi pernah dibilang sama orang Kalau nggak ada curiosity Manusia itu ya sama seperti hewan sebenarnya Karena dia nggak akan menemukan inovasi Dia tidak akan pernah untuk menjadi lebih baik Nggak akan pernah mempelajari sesuatu dan seterusnya Tidak ada inovasi dan seterusnya Nah maka kemudian curiosity ini penting Dulu ketika saya merasa saya itu curious Dan mempertanyakan segala sesuatu Akhirnya saya menganggap bahwa Orang-orang yang dalam tanda kutip mabuk agama itu adalah orang-orang yang justru tidak pernah mikir Iya Gitu kan ya Yang atau salah persepsi dalam memahami agamanya Betul Seolah-olah bahwa mereka itu nggak pernah bertanya Taken for granted Makanya kadang-kadang kita ejek Kenapa kita ngejek mereka? Karena kita udah mikir Susah jelasin apa yang sudah saya pikirin pada orang-orang yang nggak mau mikir Maka kita ejek Contoh Kalau teman-teman saya dulu sedikit beriman Jadi pernah ada manajer sepak bola saya Itu awalnya mainnya sama kita bareng Mainnya sama kita bareng Main PS dia cewek Main PS bareng Ke lapangan bareng Sampai malam hari bisa bareng Tiba-tiba Ji Setelah dia dalam tanda kutip hijrah gitu kan ya Tobat Tiba-tiba dia nggak mau main lagi sama kita Dia nggak mau main PS bareng lagi Dia nggak mau bareng-bareng yang laki-laki lagi Nggak mau main bola lagi Jatohnya nggak asik Nggak asik Kenapa? Karena sudah sibuk pergi ke rumah ibadah Ini kayak saya cerita hijrah saya sama istri Kamu tuh nggak asik lagi Terus dia suatu hari ketika kita Kita masih toleransi lah dalam tanda kutip Kok dia berubah ya? Kita ngomong nih sama teman-teman Kok dia berubah ya? Tapi kita nggak enak dong langsung ngomong secara frontal Sampai satu waktu ketika kita lagi asik-asik ngomongin game Ketika pas lagi main Keluar main lah Kalau dalam dulu ya Istirahat Istirahat di sekolah itu Dia ngomong gini Lik Bertobat lah Lik Kerajaan Allah sudah dekat Dia ngomongnya gitu Yang ngomong sama tuh? Yang tadi tobat Yang tadi hijrah Manager sepak bola kita Ngomong ke saya gitu Lalu kemudian saya bilang gini Saya kan kaget sama teman-teman saya Lalu kemudian saya bilang gini Kerajaan Allah dari Hongkong Jadi mulai dari sejak itu Semua orang-orang yang dalam tanda kutip Kayak sudah hijrah Beragama Itu kita anggap mabok agama Udah nggak usah ditemenin deh Mereka orang-orang yang Terlalu fundamentalis Mereka terlalu Terlalu apa ya Kita bilang mereka berlebihan Karena kita dari dulu diajarin Agama tuh kamu sama Tuhan Kalau sama orang lain Nggak usah bawa-bawa agama Gitu kan ya Nah artinya ini adalah Yang kita dibiasakan Nah di satu titik Saya tuh kalau secara singkat Menemukan Oh ternyata Ada agama yang justru Nyuruh orang mikir Saya jadi bingung Kita merasa Kita tuh Kita merasa Kita tuh sendiri yang mikir Para ateis tuh yang mikir Dan agama tuh justru Nggak boleh mikir Tapi dalam satu titik Saya menemukan Ada agama yang justru Kalau ada orang nggak mikir Malah disalahin Ada orang nggak curious Malah dibilang Dia calon Untuk mendapatkan kesulitan Dan calon mendapatkan azab Lalu kemudian saya lihat Ternyata Agamanya ini Agama Islam Yang setahu saya dulu Nggak gitu Setahu saya justru Agama Islam ini adalah Yang paling nggak mikir Iya Seidentik dengan kebodohan Salah lagi Bener Mereka kemudian identik dengan kebodohan Dan apa-apa Nyalain takdir Kenapa kamu miskin Sudah takdir Kenapa kamu bodoh Dapat ranking rendah Ya memang sudah takdir Saya begitu Maka waktu dulu Saya bilang Benar kata Kalmax Agama itu candunya orang Kalau orang beragama Seolah-olah dia jadi Nggak mikir Dia jadi kemudian Seolah-olah nggak mau Untuk maju Dan orang-orang bilang Ya dia jadinya Kalau sudah orang beragama Dia jadi nggak peduli Tentang cari duit Nggak peduli sama keluarganya Karena dia sudah Fokus kepada Tuhan Maka kemudian Saya pikir Ini yang saya temukan Nggak gini Islam Nah Poin dimana kemudian Saya melihat Islam itu Adalah agama yang berbeda Bahwa Islam itu justru Nyuruh semua orang untuk mikir Supaya dapat Islam Dan Islam itu Ketika kemudian Suruh orang untuk mikir Ketika dia sudah dapat Islam itu Maka Islam menentukan Jalan-jalannya Yang justru masuk logika Nah Di titik itu Kemudian saya bilang Wah Ini berarti Mikirnya saya kurang dalam malah Karena ketika saya mikir Terlalu Ketika saya mikir Dalam lagi Di situ Ada beberapa hal Yang saya nggak bisa nafikan Di kalimat apa Sampai akhirnya Sampai akhirnya Sampai akhirnya Sampai akhirnya Ini benar Ini pernyataan Yang biasa saya cari Ini Sebentar ini Kayaknya Gera-gera gini Ini Ini ya Apa namanya Baru-baru Direkrut Baru-baru Di rekrut ya Kok bukan Walilah Ini kan rumahnya Ustaz Feli Tapi yang dibawain Kok yang dikasih Kopinya kopi bekas Tidak punya Masa Oh punya Masa Tidak mau pakai gula Oh iya Benar Siap Dari aku ngopi ya Oh iya Ambil promo Lanjut Kepada saat Itu tadi Dari Apa namanya Di satu Titik Dimana Satu kalimat Yang Sangat menjadi Klik Nah Ketika kemudian Saya baca Al-Quran Itu Baca-in sih sebenarnya Saya bertemu dengan Satu ayat Judulnya Wa ingkung Tumfiroi bimimman Nazalna ala abdina Faktu bisurati mimisri Dan bila kamu tetap Dalam keraguan Dengan apa yang kami Turunkan terhadap Hamba kami Muhammad Maka datangkan Satu surat yang semacamnya Ini ayat Bukan ayat sembarangan Ketika saya dengar ini Ini kayaknya sombong banget Kenapa Karena ayat Tapi nantang Nantangin orang-orang Untuk mendatangkan Yang semacam Dengan Al-Quran Jadi seolah-olah gini Kalau kamu benar Kamu datangin yang semacam Dengan Al-Quran Cari ayat yang paling pendek Cari surat yang paling pendek Kamu datangin yang semacamnya Berarti Al-Quran salah Kamu benar Tapi kalau kamu gak bisa Kamu harus ngakui Ini kitab Bukan datang dari manusia Berarti datang dari luar manusia Yang menguasai Yang pasti-pasti Yang kamu gak bisa mikir Contoh Sehebat-hebatnya orang mikir Ji Dia gak akan bisa Menjawab pertanyaan Kenapa dunia ini bisa ada Sehebat-hebatnya dia Sekeren-kerennya teori dia Tapi Kejadian dunia ini Terlalu rumit Untuk bisa dijelaskan oleh manusia Sehingga orang-orang Yang membahas ini sekalipun Maka dia akan sampai pada Satu kesimpulan apa Kesimpulannya adalah Ini adalah perhitungan Yang maha rumit Kejadiannya Contoh Roger Penrose itu mengatakan Bahwa kejadian Alam semesta Kalau kita bilang itu Kebetulan Maka Probabilitas kebetulannya adalah Seper 10 Pangkat 10 Pangkat 1, 2, 3 Nah maka kemudian Ayat yang tadi ini Ini Satu frekuensi Dengan Kejadian di dunia Yang gak ada Yang semua orang bisa jawab Kalau kamu bisa Kalau kamu merasa benar Datangin yang semacam Dengan Al-Quran Kalau kamu memang merasa Tuhan gak ada Ayo buat yang semacam Dengan bumi Ayo buat yang semacam Dengan alam semesta Bisa gak Itu kan sama tantangannya Challenge Ada berapa hal Contoh lagi Yang kita gak bisa nafikan Mati itu kita gak bisa nafikan Orang sepintar apapun Mereka gak akan bisa menjawab Kenapa manusia bisa hidup Dan kenapa manusia bisa mati Benar Tapi kenyataannya Ada manusia hidup Ada manusia mati Saya pernah ditanya Sama teman saya It's a pack yang gak bisa berubah Gak bisa berubah Tapi gak bisa di Gak bisa dijelaskan secara akal Contoh Saya pernah ditanya Sama teman saya Lik Kenapa ada manusia hidup Kenapa ada manusia mati Ahli biologi dong Alampiade biologi Oh gitu Iya dulu Tapi gak lulus Gak menang level kecamatan Tapi Karena saya udah belajar biologi Saya bisa jawab Jawaban saya adalah Karena mereka punya jantung Jantung itu berdetak Untuk mengalirkan seluruh darah Ke dalam tubuh manusia Kenapa jantung bisa berdetak Saya jelasin Kenapa ini bisa berdetak Saya jelasin Sistem organ saya jelasin Organ saya jelasin Jaringan saya jelasin Sal saya jelasin Kenapa manusia bisa bergerak Seperti sekarang Tapi kemudian dia bilang Lik Itu mayat juga punya jantung Mayat juga punya organ semuanya Tapi dia gak hidup Ada yang gak bisa buat mayat hidup Saya bilang Iya juga ya Berarti ada sesuatu yang berbeda Nah kita gak bisa jawab Ada orang yang nanya lagi Kalau gitu kita punya teori Bahwa manusia punya soul Punya jiwa Kalau gitu kita ukur Soul itu apa Karena kalau soul itu ada Dia harus punya berat Karena kata orang fisika Ji Setiap yang punya volume Itu punya masa Setiap yang punya masa Pasti punya volume Kalau dia menempati ruang Pasti dia punya berat Ada volume Ada volume nya Ada volume nya Ada masanya Maka kita ukur berapa Jiwa itu beratnya berapa Mereka nimbang orang Sakratul Mahot Dan setelah mati Udah hilang nih Teorinya Harusnya ada yang berkurang Berat badannya Karena ada roh yang keluar Kayak film Ghost gitu Iya bener Ternyata gak ada Jadi apa yang menghuni manusia Sehingga manusia bisa hidup Kita gak tau Nah ini semua dijelaskan Sama yang tadi Kalau kamu bisa mendatang Sementara dengan Al-Quran Kamu bener Kalau kamu bisa Ngidupin orang mati Kamu bener Kalau kamu bisa menjawab Teka-teki dunia Gak bisa kita bahas tadi Maka kamu bener Tapi ada gak bisa jelasin Gak ada Gak ada Ya kalau yang saya tau Sejauh ini Teori yang paling dekat Dengan kemungkinan Itu kan baru ditemukan Abis 19 ya Stephen Hawking Eh Stephen Hawking Tentang gravitasi Tentang Ini Apa namanya Big Bang Big Bang Dia bahas bahwa Big Bang itu bisa jadi Seperti sekarang Karena gravitasi Ujung-ujungnya Dalam bukunya itu Tapi gravitasi juga Gravitasi yang mana Dan gravitasi itu Adanya dari mana Itu kan perlu dipertanyakan lagi Iya Kalau misalnya gravitasi Dikatakan kekal Gak mungkin Karena sebelum di dunia ini Bahkan sebelum gravitasi Harus ada time Harus ada waktu Nah jalannya waktu itu Siapa yang ngatur juga Bingung semua jadinya Karena sebelum Ini agak jelimet ya Contoh kayak ini Teori Big Bang Big Bang itu ledakan besar Asal teorinya tuh gini Kita kayak Niup balon Kita pas balonnya kecil Kita titik-titikin tuh Kita tiup Semakin besar balonnya Titik-titiknya Semakin menjauh Maka Expanding Expanding Titik-titik di dunia ini Alam semesta Semakin menjauh Nah itu artinya Kalau kita puter balik waktu Puter balik waktu Puter Dia semakin Mengkerut Mengkerut Jadi satu titik Segede cangkir kopi katanya Lebih kecil lagi Lebih kecil lagi Kata mereka satu titik Yang volumenya itu Nol Tapi masanya tidak terhingga Bingung kan Itu di luar konsep juga Di luar konsep fisika Nah di titik ini Waktunya juga nol Tapi kalau sebelum ini Waktu nih Sebelum ada waktu Ada apa kemudian Kita gak ngerti Apakah kemudian Something tak terhingga Yang udah beyond Dari kemampuan manusia Di luar kemampuan manusia Karena waktu belum ada Ibarat kalau kita lagi Ngedit video Itu belum ada Perjalanan time frame Ya Nah bingung kan jadinya kan Nah jadi itu adalah Beberapa hal yang kita tuh Memang gak bisa bahas Manusia tuh diciptakan Untuk mengakui Keterbatasan dirinya Dan ada satu kitab Yang bilang bahwa Yang nipta ini Kayaknya gak terbatas Yang kamu gak bisa jawab tadi Itu semua yang dia ciptain Ada yang klaim Nah kalau kamu ragu Kamu datangin yang semacamnya Kalau kamu ragu Kamu hidupin manusia Iya Aduh Bener juga Memang harus dengan pemikiran Dan dipikirin Dilihat Kemudian dipahami Dirasain Benar banget Tapi mungkin banyak orang yang Skip Skip part itu Itu kayak manblowing bagi saya Jadi itu kayak Apa ya Kayak jerami kebakar bagi saya Akhirnya saya menyadari Oh ya berarti memang Akal manusia itu terbatas ya Dan kalau kita mikirin Sampai di titik ini Kita menerima Satu keberadaan Yang keberadaan inilah Yang mengadakan semua ini Karena gak ada teori yang lain Yang bisa untuk menjawab itu Karena satu-satunya teori adalah Ada makhluk Kalau kata orang luar Ada makhluk Di luar ruang dan waktu Yang mengadakan Ruang dan waktu Nah itu dia Padahal dari dulu tuh Orang mikirin Bumi ini tercipta Gimana ada Aristotle Yang punya konsepnya Gimana-gimana-gimana Sampai konsepnya Paling terima tracknya tuh Stephen Hawking itu Kayak Big Bang Big Bang aja Cuma sisi kecil Dari yang dibahas sama Quran Betul Di 1400 tahun yang lalu Jadi Ujuk-ujuk orang cari Kemungkinan bertahun-tahun Rata ribuan tahun Gatahnya ada di Quran Betul Jadi Baca aja Quran Selesai masalah Contohnya kan gitu Udah cukup imani itu And then Terusinnya setelah itu Maksudnya sesimpel itu Tapi ya Sebenjak itu Kemudian Satunya itu juga Saya lihat Penciptaan Bagaimana janin terbentuk Sperma Seluruh segala macem Bertemukan abad 19 Padahal di Quran Sudah berbicara sih Para setelah yang lalu Gitu kan Bagaimana lapisan bumi Ada berapa Lapisan langit berapa Udah dibicara di Quran Padahal orang baru nemuin Di abad 19 semua Pada saat ilmu pengetahuan Baru Baru muncul gitu kan Tapi masalahnya Berarti sekarang Bahwa banyak orang Islam Yang tidak membaca Betul Dan tidak memahami Betul Tidak berpikir sebenarnya Iya Jadi saya paham Jadi kata-kata ikro itu Luas maknanya Bukan hanya baca Tapi baca Fenomenanya Baca maknanya Baca Yang dimaksud apa Jadi sebenarnya Beyond kata-kata ikro itu Udah kayak gitu ya Ikro itu Bacalah Pikirkanlah Hitunglah Telaahlah Analisislah Dan seterusnya Jadi kalau kita katakan Tidak mikir Bukan berarti mereka Tidak mikir secara umum Tapi mereka tidak berpikir Yang bersifat menyeluruh Orang-orang Orang-orang Barat Boleh jadi mereka Sangat jago Dalam hal kemudian penelitian Dalam hal metode ilmiah Itu namanya Berpikir mendalam Mereka tahu Air itu misalnya Ada H2O O nya sama H nya Duanya 109 derajat Dan seterusnya Itu mereka berpikir mendalam Tapi mereka tidak sampai Pada satu titik Serumit ini Ini tidak mungkin Tidak mungkin Ada secara begitu saja Apa kemudian Ada di belakang ini Siapa yang buat Siapa yang sampai Sampai mengukur derajatnya Siapa yang harus Kalau air itu ada hidrogen Dan oksigen Kenapa harus itu Kenapa tidak nitrogen Kenapa yang menyusun itu Kenapa punya part masing-masing Siapa yang capek-capek Bikin pola ini Betul Jadi pertanyaan why Itu yang kita katakan Sebagai berpikir menyeluruh Bukan pertanyaan How and what Bukan pertanyaan Bagaimana dan apa Nah jadi ketika Saya menemukan ini Saya tidak ada pilihan lain Saya tidak ada pilihan lain Kalau saya tidak bisa Untuk menjelaskan semua ini Saya harus terima Bahwa semuanya di belakangnya Ada Allah Ada Tuhan Dan ketika saya tidak bisa Mendatangkan yang semacam Dengan Al-Quran Saya harus terima Bahwa ini adalah Satu-satunya kitab Yang mengarahkan manusia Dari situ saya bilang Ini semua logis Iya Jadi gitu Ya banyak hal ya tadi Akhirnya pada saat Di momen pencarian Yang kita merasa Semua teori Bisa ada argumentasinya Semua ada jawabannya And then Di momen Di mana kita Tidak bisa menjawab lagi Ya Kita 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 Kerasa stuck Eh Tadatah lu bener ya Itu terjadi juga Masa saya Maksudnya teman challenge Teman ngobrol Teman debat Segala macam Yang Dia anak pengajian Saya bukan Di mana biasanya Saya punya teori Yang saya rasa Terlalu kepedean Gitu kan Makanya kayak Kadang-kadang suka nakal Itu kan Karena kebawaan zaman dulu Itu kadang-kadang Besteri dan membawaan lama Ini masih ada Yang suka Bandel-bandel Jail Suka ngomongnya Agak sedikit satir Segala macam Itu kan Mempertanyakan segala sesuatu Itu kan dari Itu sisa-sisa zaman dulu Jadi ibaratnya dulu Suka begitu sama orang Sampai pada saat Satu Apa namanya Beliau bukan tipe yang jago Argumentasi Tapi mungkin Dasar-dasar yang dia punya Sesuai akuran aja Dan kemudian Apa yang diutarakan Bikin saya Bikin saya kayak Eh Jadi disitu Bedanya Mungkin dulu debat Awalnya cari pemenaran Kemudian Ketemu di cari kebenaran Ketika ketemu Oke benar Kamu benar Dan saya nyerah Ibaratnya Oke Mulai pelan-pelan Dan disitulah mulai Akhirnya ngaji Tapi Tapi memang ternyata Butuh waktu ya Untuk proses itu Betul Gak ujuk-ujuk Tiba-tiba Apa namanya Kemudiannya dipaham Makanya ketika Ketika kadang di sosmed itu Banyak yang suka nyerang Banyak yang Apa Segala Saya jadi maklum Saya dulu disitu Jadi ngerasa bahwa Tenang teman-teman Nanti suatu-satu Kalau teman-teman tahu Akan berbeda Pandangannya sama kita Dan juga Kita juga memaafkan Apa yang udah dilakuin Teman-teman Kita juga gak marah Mau sekejam Apa itu kata-katanya Jadi gitu rasanya Betul Kita bisa relate Jadi bisa relate Karena saya dulu disitu Benar Kita dulu juga Ngejekin orang Kita juga menghina orang Makanya kan Tadi yang Antum bilang Juga benar banget Kenapa? Karena Rasulullah itu Dikasih waktu 13 tahun Untuk meyakinkan Orang-orang Mekah Dan itu pun Dengan Dengan Apa ya Guru terbaik Dengan kurikulum terbaik Maka kalau kita lihat Al-Quran di Masa-masa Makiah Itu semua adalah pertanyaan Semua adalah yang merangsang ini Afalah takilun Gitu kan ya Afalah ya tafakkarun Dan seterusnya Mikir dong Mikir dong Kok kalian gak mikir sih Kok kalian gak berakal sih Dan segala macem Allah itu setiap kali Coba lihat Coba lihat Coba lihat Coba lihat langit Ada gak retaknya Coba lihat langit Ada gak tiangnya Coba lihat bumi yang terhampar Begitu luas Coba lihat kemudian api Coba lihat air yang turun Coba lihat dirimu sendiri Coba lihat kemudian tadi Janin Coba lihat darah Coba lihat segala macem Itu semua suruh lihat Supaya kita suruh Untuk mengamati Supaya kita sadar bahwa Gak mungkin serumit ini Itu tercipta secara Sendirinya Apalagi manusia Apalagi kehidupan Dan seterusnya Itu semua ayat Makiah Tentang itu Dalam dakwah ini Kita pasti menemukan Orang-orang yang tidak suka Artinya Jangankan kita menjadi Orang-orang yang Salah Orang benar juga Pasti akan tidak disukai Apalagi kalau kita salah Jadi kalau kita salah Kita akan mendapatkan haters Orang benar juga akan mendapatkan haters Gak ada yang bebas Mau benar mau salah Alhamdulillah Masya Allah Pembicaraan sama Ustaz Felix Luar biasa Isinya daging semua Isinya ilmu semua Tapi sayang mungkin Waktunya kita pisahkan Menjadi beberapa episode Maka teman-teman Yang masih penasaran Jangan lupa untuk nonton Lagi besok Masih ada pembicaraan Yang lebih seru lagi Mengenai apa Pokoknya Mengenai sesuatu yang bisa Apa namanya Mengusik logika kita Mengenai banyak hal Jangan kemana-mana Masih dicerita untung Jangan lupa like dan subscribe Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh